Menyasar para generasi milenial perpabrikan laptop ternama yang ada di Indonesia kenalkan produk baru unggulannya yang menyesuaikan market order di era saat ini dengan menampilkan desain yang elegan, namun dengan kemampuan komputasi yang juga relevan. Pabrikan laptop saat ini semakin berjuang keras di tengah persaingan global yang kian memanas. Begitu juga dengan pabrikan laptop yang terkenal dengan produk ThinkPad-nya. Kini bertepatan di kota Surabaya sebagai kota terbesar di Jawa Timur, Lenovo membawa dua unggulannya ke pasar eksekutif muda Surabaya dengan mengedepankan desain dan mobilitas yang tinggi. Diharapkan dapat menarik minat para generasi muda untuk menjadikan produknya sebagai media aktivitas bisnis maupun hiburannya. Selain membawa desain yang cantik dan ergonomis, produk-produk yang dihadirkan di salah satu cafe Surabaya ini membawa pulau jarawan yang tidak kalah saing. Salah satunya SSD dengan spesifikasi 512GB, stylus, dan fingerprint di sektor kameranya untuk varian laptop bisnis. Kemudian kapasitas RAM sebesar 16GB, resolusi layar tinggi dengan VGA card bertipe GTS khusus game untuk varian laptop gaming-nya. Di mereka, mereka sering banget mengatakan bahwa mereka butuh laptop yang bisa gaming seperti yang mereka mau, tapi juga mereka gak mau kayak didiskriminasi secara desain. Oleh karena itulah Legion 2030 datang. Karena dengan D30 dengan desain yang berbeda, yang elegan, itu membuat mereka menjadi bagian dari komunitas, bagian dari semua orang. Jadi, kita sih memakai D30 itu menggabungkan di dunia tersebut. Dan tagline kita juga jelas, itu stylish on the outside, stylish on the inside. Nah, stylish on the inside itu seperti apa? Namanya juga laptop gaming ya, tapi speknya itu harus spek yang benar-benar gaming banget. Harus, apa, Intel Core i7 8-Gen yang hard processor, bukan hard Q lagi, hard, tampak yang tinggi. Baru, RAM-nya juga harus yang berbalik tinggi sih. Minimal 8, maksimal juga 2. Untuk varian laptop gaming ini sendiri memiliki signature khas yang tidak dimiliki oleh laptop gaming lainnya, yaitu tampilan luar yang elegan, namun tetap kokoh. Sehingga cocok untuk generasi eksekutif muda yang tetap bekerja dengan laptopnya, sekaligus dapat digunakan sebagai hiburan bermain game. Segmen desain inilah yang dijadikan Lenovo sebagai senjata melawan persaingan pasar gadget di tanah air. Timotili dan Dewan, Surabaya TV